Intro Rossoneri resmi lepas wonderkidnya ke Spezia Milan terus melakukan berbagai cara untuk membentuk squadnya menjadi kompetitif Selain mendatangkan pemain, Rossoneri juga melepas beberapa pemain untuk memberikan tambahan modal belanja dan merampingkan squad Teranyar, Milan melepas Pobega ke Spezia Hal ini diketahui setelah tim promosi tersebut mengumumkan kedatangan pemain berusia 21 tahun tersebut di musim panas ini Pemasa Pobega dilepas dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021 oleh Spezia Nantinya, pemain Akademi AC Milan ini dapat dipermanenkan di akhir musim Pobega datang dengan status pinjaman dengan opsi pembelian secara permanen dan klausul buyback dari Milan Tulis pernyataan Spezia Jika ditilik dalam pernyataan tersebut, Milan bisa saja membawa pulang Pobega kembali dengan mengaktifkan klausul pembelian Jika wonderkidnya dipermanenkan dan tampil cemerlang bersama tim Spezia Pobega sendiri merupakan pemain asli produk Akademi Milan Sejak naik tingkat ke kelompok umur 19 tahun, ia dipinjamkan Rossoneri ke berbagai klub baik dari seri B maupun seri C Musim 2019-2020 lalu, Pobega dipinjamkan ke Pordenon di seri B di mana ia mampu melesatkan 6 gol dalam 34 penampilan Performa tersebut membuat Milan mengikatnya dengan kontrak 5 tahun belum lama ini Meski begitu, Tommaso Pobega tetap dilepas oleh AC Milan ke Spezia Diakini keputusan ini untuk memberikan menit bermain yang lebih kepadanya Mengingat banyaknya gelandang berpengalaman di tim utama Rossoneri Bintang AC Milan dinyatakan positif COVID-19 Sebuah kabar kurang baik datang bagi AC Milan Back mereka Leo Duarte dikonfirmasi positif mengidap virus corona Seperti yang sudah diketahui, gelaran seri A sudah mulai kembali Kompetisi kasta teratas Italia itu memainkan giornata pertama mereka pada selasa lalu Salah satu persyaratan agar kompetisi bisa digulirkan adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat Salah satunya, semua pemain dan staf wajib hukumnya melakukan tes COVID-19 secara reguler Dan dari hasil tes swab diketahui bahwa back mereka, Leo Duarte positif COVID-19 Menurut pernyataan resmi Milan, semua pemain dan staf mengjalani tes swab pada hari selasa 22 September 2020 kemarin Dari hasil swab tes tersebut, Duarte dinyatakan positif mengidap corona Sementara AC Milan menyebutkan para pemain lainnya dinyatakan negatif dalam tes teranyar jelas duel melawan bodoh klip Alhasil, Duarte langsung menjalani isolasi mandiri untuk menjegah penularan virus tersebut AC Milan mengumumkan bahwa Leo Duarte telah dites dan dinyatakan positif dalam swab tes yang dilakukan kemarin Dan yang bersangkutan telah dipulangkan ke rumah untuk menjalani karantina Bunyi pernyataan klub Pemain lainnya dalam squad dan staf semua telah dites dan dinyatakan negatif Bungkas pernyataan dari AC Milan Tentunya dengan kondisi ini, Duarte kemungkinan baru bisa kembali merumput Saat Milan menjalani derby della Madonina kalau menghadapi Inter Milan di Giuseppe Meaza Leo Duarte sendiri sebelumnya sempat tampil bagi AC Milan kalah menjamu bolonya di Pekan Perdana Seri A Italia 2020-2021 Dengan tampil selama 18 menit di laga yang dimenangkan Rossoneri tersebut Dari Saint-Germain berhasil salib AC Milan dalam pemurahan pemain Chelsea Sepanjang musim panas 2020 ini, Chalsita hanya disibukan dengan membeli pemain saja Beberapa pemain yang tak digunakan pun rencananya akan dilepas di desa waktu transfer musim panas 2020 ini Salah satunya adalah Bakayoko Sejak transfer musim panas dibuka, nama yang bersangkutan terus dikaitkan dengan kepindahan ke Milan Pasalnya, Rossoneri tertarik menggunakan jasanya kembali setelah pernah bersama pada musim 2018-2019 silam Sayangnya, Chelsea tak mudah diajak negosiasi The Blues berharap dapat menjualnya atau meminjamkannya dengan kewajiban pembelian secara permanen Hal ini tidak disetujui oleh Milan Alhasil, situasi ini dimanfaatkan oleh Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain dilaporkan menyalip AC Milan dengan melancarkan negosiasi ke Chelsea Untuk meminjam Bakayoko dengan opsi pembelian permanen Diambil dari Get Friends Football News, Chelsea menanggapi negosiasi Paris Saint-Germain secara serius Dan mempertimbangkan pengobosal peminjaman dari Le Paris Saint meski nantinya dengan opsi pembelian permanen Chelsea menyadari kesulitan finansial setiap tim di musim panas ini Kebetulan pula Bakayoko tak menutup kemungkinan bergabung di Paris Saint-Germain karena ada sahabat karibnya Mbappe Apalagi, Bakayoko pernah mengaku bahwa dirinya tak akan menolak tawaran bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2017 silam Selebihnya tinggal bagaimana usaha Le Paris Saint meyakinkan Chelsea untuk melepasnya Barcelona ingin borong pemain andalan AC Milan dan Juventus Reksasa sepak bola La Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan mengambil keputusan mengejutkan Yaitu memborong pemain andalan AC Milan dan Juventus sekaligus di bursa transfer musim panas 2020 Di bursa transfer kali ini, Barcelona rumornya hanya berusaha dengan AC Milan dalam hal transfer Amerson Royal dan Jean-Claire Tudibu Mereka juga berusaha dengan Juventus dalam hal transfer Arthur Melo Yang ditukar dengan Mireland Pianic Selain itu, belum ada kabar yang melibatkan kedua tim tersebut Namun ternyata, melansir dari laman portal berita olahraga Mundo Deportivo Barcelona akhirnya mengambil langkah kejutan dengan rencana untuk memboyong Matteo Muzacchio dan Daniela Rugani Selama ini, AC Milan dan Rossoneri sangat jarang dirumorkan ingin mendepak Matteo Muzacchio Mereka hanya ingin membuang David Calabria dan Andrea Conti yang kurang bersinar musim lalu Namun, Muzacchio sering mengalami cedera musim lalu dan awal musim ini Sementara untuk Daniel Rugani sendiri, Juventus memang sudah berencana untuk membuangnya di bursa transfer 2019 yang lalu Sehingga kemungkinan niat tersebut masih ada saat ini Meski demikian, Barcelona belum diketahui apakah akan merekrut keduanya atau hanya salah satu saja Karena COVID-19 telah membuat raksasa Liga Spanyol itu mengalami krisis ekonomi Namun, mereka bisa saja melakukan dengan jalan barter Yang melibatkan Jean-Claire Tudibou, Samuel Umtiti, Omerson Royal, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!